PPKM Mikro atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro untuk menekan laju penambahan COVID-19 di tanah air kembali diperpanjang. PPKM Mikro tahap 7 ini akan berlaku hingga 17 Mei mendatang dan pelaksanaannya ditambah di 6 provinsi. Perpanjangan PPKM Mikro berdasarkan evaluasi PPKM Mikro tahap ke-6 yang berlaku pada tanggal 20 April hingga 3 Mei 2021. Aturan PPKM Mikro tahap 7 masih sama dengan tahap sebelumnya namun ada penekanan wajib menggunakan masker pada tempat-tempat publik. Selama 10 hari terakhir penerapan PPKM Mikro, kasus aktif COVID-19 stagnan di kisaran angka 100 ribu. Dalam konferensi pers di Istana Negara pada Senin Siang, Ketua Komite Pendanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPC PEN, Air Langgar Tarto mengatakan PPKM Mikro tahap 7 diperluas di 5 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Total ada 30 provinsi yang sudah memberlakukan PPKM Mikro. Tinggal 4 provinsi yang belum yaitu Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Yang perlu menjadi perhatian adalah di 10 hari terakhir adalah kasusnya stagnan di 100 ribu. Nah ini perlu diupayakan supaya turun. Kemudian 5 provinsi kenaikan kasus yaitu di Kepri, Riau, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Kemudian juga perluasan daripada provinsi ditambahkan 5 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Barat, dan Papua Barat. Sehingga ini totalnya menjadi 30. Terima kasih telah menonton!